Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata teman-teman oke hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja deh setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pemahasan reading-an jodoh Cleo di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari beruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui katu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman lewati hari ini fokus konsentrasi teman-teman semoga ya energi kamu di bekalan ini positif pastinya dan Bismillahirrahmanirrahim pada kartu yang pertama nah disini ada desain teman-teman oke nice banget nih sebagai energi pembuka Oke terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman lewati ini energi kamu untuk tujuh hari kedepan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman desain ini muncul hadir ya ini ada sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan kalau aku katakan ya ini menurutnya memang sangat-sangat istimewa banget teman-teman yang dimana ya aku melihat dan aku merasakan bahwasannya akan begitu banyak banget keberuntungan yang akan kamu peroleh disini teman-teman ya sebuah keberuntungan di dalam hal apa ya tentu di dalam segala hal ya tergantung dari apa yang mungkin saat ini kamu lakukan gitu sih teman-teman satu contoh kamu ingin sedang ingin mengejar karir ya maka kamu akan mendapatkannya kamu ingin usaha bisnis kamu akan berkembang kamu akan mendapatkannya teman-teman kemudian apalagi di dalam kehidupan asmara rumah tangga keuangan semua kamu akan mendapatkannya karena memang terlihat banget teman-teman sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih baik daripada hari ini ataupun kemarin seperti itu ya dan bahkan pencapaian keberhasilan kamu disini memang sudah benar-benar cukup nyata banget gitu sih oke kemudian pada kartu yang kedua disini ini aja strength teman-teman nah hadirnya kata kedua ini strength ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya strength berarti teman-teman ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan gitu sih ya penaklukan di dalam sebuah tantangan penaklukan di dalam hal yang mungkin sifatnya memang menjadi sebuah ujian dalam kehidupan kamu kemarin gitu teman-teman ya sebuah proses yang dimana memang sebelum mencapai ke titik ini ya ujian ini pasti terjadi gitu sih dan disini kamu berhasil untuk melewati segala sesuatunya nah ketika kamu berhasil untuk melewati sebuah ujian di dalam kehidupan kamu jelas ya teman-teman ya kehidupan kamu akan eh apa ya ya kalau luluskan pasti banyak hal-hal positif gitu sih ataupun ada ending yang pastinya cukup membahagiakan yang akan kamu terima seperti itu oke next pada kartu yang ketiga disini ada five of swords ya teman-teman ataupun lima pedang nah hadirnya kartu keempat ini teman-teman ketiga mohon maaf ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya kalau aku katakan ya mengenai tentang sebuah tantangan ataupun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman memang sih aku melihatnya inilah bagaimana tentang adanya ataupun banyaknya orang-orang yang toxic ya teman-teman orang-orang yang bermanipulatif yang berada di sekeliling kamu di sekitar kamu sehingga hadirnya datangnya orang-orang yang toxic ini cukup mengganggu kehidupan kamu banget gitu sih ya tetapi kali ini ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat orang-orang yang baik teman-teman ya maka kamu akan dapat dengan mudah untuk mencapai suatu tujuan seperti itu tetapi memang tetap ada sisi positifnya teman-teman ya ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang toxic kenapa teman-teman karena disitu kamu akan belajar lebih banyak ya gimana kamu tuh kedepan untuk bisa lebih berhati-hati banget mungkin seperti itu oke next pada kartu yang keempat disini ada the star teman-teman oke sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman leo the star ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya kalau dilihat dari energinya memang tepat aku-aku ya teman-teman kehidupan kamu kali ini memang benar-benar dibanjiri dengan keuntungan banget deh dari segi ekonomi ya bakal lancar stabil ya seakan-akan rezeki kamu nanti bakal mengalir teras tanpa batas loh teman-teman ya dan dengan kata lain disini ya aku melihat aku merasakan semua elemen ada bersama kamu yang akan membantu kamu gitu teman-teman ya membantu kamu untuk apa ini tadi melewati orang-orang yang toxic ya teman-teman orang-orang yang sepertinya selalu saja berbuat tidak baik berbuat jahat kepada kamu dan itu semua dapat kamu lewati kamu atasi dan sebuah kehidupan yang pastinya teman-teman akan dipenuhi dengan kebahagiaan ini akan kamu terima amin ya teman-teman ya oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman leo di hari ini ya dan pada kartu yang pertama disini ada the hanged man teman-teman oke nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman leo ya the hanged man ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan kalau untuk masalah keuangan ya di pekan ini ini aku melihat memang penuh dengan apa ya teman-teman ya perjuangan kamu perjuangan banget gitu sih ya perjuangan dalam arti disini kamu benar-benar sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu yang seperti memang lagi enggak begitu stabil mungkin seperti itu teman-teman ya dan gimana ya mungkin bisa jadi kebutuhan kamu memang di pekan ini teman-teman begitu banyak besar gitu sih sehingga wajar ya terlihat kamu sedang berusaha berupaya teman-teman untuk membuat kondisi keuangan kamu itu bisa tetap stabil apalagi ini masih di pekan pertama loh teman-teman ya masih di pekan pertama bulan November nih ya mungkin kamu baru gajian teman-teman dan ya seakan-akan memang gajian yang kamu terima itu sudah enggak tahu kemana gitu teman-teman ya mungkin habis untuk bayar hutang kah untuk cicilan kah untuk kebutuhan dia mungkin seperti itu oke kemudian di sini ada effect of swords ya teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini ya mengenai tentang kondisi keuangan kamu teman-teman ya aku melihat di sini bakal bagus kok ya rezekinya bakal bagus lagi teman-teman bakal kondusif lagi di sini teman-teman ya jika kemarin mungkin saat ini jika saat ini ada masalah masalah keuangan maka aku lihat di pekan ini bakal kondusif lagi dari mana datang ya teman-teman di sini bakal ada mungkin job-job dadakan nantinya gitu teman-teman ya hal-hal tak terduga mungkin itu yang akan kamu yang kamu rasakan nanti sehingga ya adanya job-job dadakan ya bisa jadi ini sampingan gitu loh teman-teman ya ada sampingan dari pekerjaan utama kamu di luar bagi di luar dari pekerjaan utama kamu nah ketika kamu mendapatkan kerjaan sampingan ya yang lain pasti ini akan membantu banget sangat membantu banget ya teman-teman untuk mendongkrak kondisi ekonomi kamu lah mungkin seperti itu ya kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada the hero pen teman-teman nah the hero pen ini muncul hadir ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru tentang sebuah kondisi kehidupan yang gimana kali ini kamu akan gimana ya kalau untuk masalah keuangan sih memang bakal bakal benar-benar bagus banget teman-teman ya karena ya sebuah pencerahan baru di sini ini juga ada kaitannya tentang orang-orang baik gitu sih ya mungkin orang-orang baik baik yang mungkin menawarkan kerjasama dengan kamu kaya atau mungkin sama-sama mencari uang tambahan kaya seperti itu seperti terkoneksi banget seperti selaras banget energinya mungkin seperti itu teman-teman oke kemudian pada kartu yang keempat di sini ada six of swords ataupun enam pedang ya teman-teman nah hadirnya kartu keempat ini oke sebagian hadipan untuk terkait dengan kondisi keuangan teman-teman leo ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman bahwasannya memang meskipun terlihat sulit perjalanan ini ataupun untuk mencapai ya teman-teman adanya sebuah kondisi keuangan yang bisa jadi akan bagus tetapi ya di sini memang tantangan-tantangannya itu ada nah sebenarnya ketika ada sebuah tantangan di dalam kehidupan kamu teman-teman dan kamu terus mau berupaya berusaha banget untuk melewati itu semua maka percaya tidak percaya teman-teman sebuah gajeban gitu loh ya akan banyak hal-hal yang mungkin sifatnya itu ajaib banget di dalam kehidupan kamu jika kamu percaya teman-teman maka ini bakal terjadi di dalam kehidupan kamu hal-hal yang mungkin cukup tersulit hal-hal yang mungkin cukup berat di dalam kehidupan kamu yang akan kamu lewati apa ya itu tadi terkait dengan kondisi keuangan kamu yang bakal lancar ya semoga memang apa yang diharapkan oleh teman-teman leo itu bisa tercapai terwujud ya yaitu mengenai tentang kondisi keuangan kamu yang di pekan ini ya kalau bisa stabil ya teman-teman ataupun meningkat ya amin ya next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman leo yang saat ini sudah bermatangka dan di sini ada The Empress teman-teman oke nah hadirnya kata pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman leo yang sudah berumah tangga The Empress ini muncul hadir ya ini adalah kartu yang sangat-sangat istimewa adalah mengkesempuran kemakmuran kesejahteraan ekonomi yang bagus teman-teman dan di sini aku melihat ada beberapa dari teman-teman leo yang mungkin sedang nantikan ya seorang memuangan gitu teman-teman yang sudah berupaya berusaha banget untuk kapan nih segera dapat memuangan dan di sini ya teman-teman aku melihat ada lambang ini gitu loh lambang ini aku menggambarkan sebenarnya tentang sebuah peluang ya teman-teman masih sebuah peluang sebenarnya ya kamu bisa kok ya artinya masih ketika ada masih ada sebuah kesempatan kamu jangan pernah berputus asa mungkin seperti itu oke kemudian pada kartu yang kedua di sini ada 10 of pentacles ataupun 10 koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya 10 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya seperti yang aku katakan pada kartu pertama tentang sebuah kondisi ekonomi yang bagus memang kehidupan kamu sejahtera dan harmonis meskipun terkadang apa yang terjadi ya mungkin ada beberapa hal yang cukup mengganggu banget ya di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman itu apa teman-teman sering banget di dalam kehidupan rumah tangga kamu itu selalu dicampuri gitu teman-teman ya dicampuri oleh pihak ketiga di sini nah pihak ketiga di sini bukan berarti wanita lain ataupun pria lain ya teman-teman tetapi pihak ketiga di sini adalah seseorang yang memang berpengaruh banget di dalam kehidupan rumah tangga kamu mungkin dia adalah bagian dari keluarga kamu ataupun bagian dari keluarga pasangan kamu gitu sih dan bahkan seseorang yang memang tidak ada memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan dengan kehidupan kamu tetapi mereka selalu ikut campur seperti itu teman-teman ya tentu dari situasi dan kondisi ini cukup membuat kamu tuh enak banget gitu sih ya bagaimana tidak ya kan kehidupan rumah tangga kamu teman-teman untuk apa mereka mungkin ya ikut campur kan seperti itu kemudian di sini ada The Magician nah kita kembali lagi terhadap kartu pertama ini teman-teman ya mengenai tentang sebuah keajaiban ya ataupun harapan dari teman-teman Leo yang menanti ngomongan ya ternyata ini adalah sebuah bentuk itu tadi sebuah keajaiban teman-teman ya keajaiban mungkin juga kemudian ini loh hasilnya gitu sih ya ini loh hasil kerja keras kamu selama ini kiar kamu doa kamu selama ini yang kamu lakukan teman-teman yang pada akhirnya gak bakal sia-sia apa yang mungkin diharapkan dicita-citakan oleh teman-teman Leo yang sudah bermatangga ini aku rasa memang bakal terwujud dan mengenai tentang orang-orang yang selalu ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya abaikan ya teman-teman abaikan sih ya untuk apa berusaha untuk lebih bersabar memang benar banget ya ini yang harus kamu lakukan karena di satu sisi juga aku melihat si pihak ketiga disini teman-teman ya yang ikut campur tadi yaitu berada di dalam perlindungan pasangan kamu sehingga disini kamu bakal sulit banget gitu loh ya untuk melawannya ya daripada nanti ujung-ujungnya kamu yang cerjok ya lebih baik kamu yang sabar next poin berikutnya teman-teman ya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran oke dan pada kartu yang pertama disini ada seven of wands ataupun tujuh tongkat teman-teman nah sebagai nanti pembuka teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran seven of wands tujuh tongkat ini muncul hadir ya memang dapat aku-akui teman-teman ya ini adalah sebuah kartu menggambarkan bahwasannya hubungan kamu sudah sedang stuck disini ya teman-teman gak berkembang kamu disini sudah benar-benar rasa berputusasa banget ya mungkin ketika kamu sudah banyak berkorban dan berjuang untuk dia ternyata hasilnya gitu ya gak sesuai dengan ekspetasi gak sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu ya artinya kamu sudah banyak berjuang ya berjuang untuk apa ya untuk dia semua sudah kamu berikan ternyata ya tadi teman-teman ya ternyata aku merasakan perjuangan kamu itu benar-benar disiasiakan banget ya teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada ace of pentacles nah inilah sebuah perjuangan yang kamu lakukan selama ini teman-teman dari materi mungkin ya kemudian mungkin dari waktu kamu teman-teman semua pokoknya ya tanpa terkecuali disini kamu sudah banyak berjuang dan memberikan apapun bahkan teman-teman ya apapun yang kamu miliki mungkin seperti itu sih nah next disini ada ace of swords ya teman-teman nah sebagiannya penutup terkait dengan kondisi kehidupan hasmarah teman-teman leo yang sedang berpacaran ace of swords ini muncul hadir teman-teman ya kalau untuk masalah peluang memang disini gimana ya memang sih tidak ada yang tidak mungkin juga sih apalagi ketika kamu terus mau berjuang teman-teman ya ketika kamu terus mau berjuang mungkin bisa jadi hubungan kamu nanti bakal bisa kembali baiknya mungkin ya teman-teman tapi memang persentasenya aku melihat masih kecil banget gitu sih ya tapi memang tidak semua teman-teman leo mungkin ya mengalami adanya masalah ini tadi dalam hubungan berpacarannya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan hasmarah teman-teman leo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad oke dan pada kartu yang pertama disini ada temperance oke nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan hasmarah teman-teman leo yang saat ini sedang jomblo yang sedang single ya temperance ini muncul hadir ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa banget ya teman-teman kenapa aku katakan demikian karena disini aku melihat kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan dampak yang sangat begitu besar dampak yang sangat positif ya teman-teman baik dari segi materi ya ekonomi keuangan dan bahkan kehidupan asmara disini ya potensi dan peluangnya ya mungkin kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu mungkin seperti itu ya teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada three of swords ya ataupun tiga pedang nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya kalau melihat dari energi yang memang dapat aku-akui disini ya yang namanya hubungan asmara gak tahu kenapa kamu selalu gagal disini kamu selalu saja apa ya berakhir dengan kekecewaan gitu sih teman-teman ya ketika kamu mungkin sudah menaruh sebuah kepercayaan ketika mungkin kamu sudah benar-benar berjuang untuk dia ternyata ya ujung-ujungnya selalu saja tersakiti terhianati nah mungkin ya setelah kamu melewati masa-masa yang mungkin cukup sakit pahit ya teman-teman maka ini yang akan kamu rasakan sebenarnya teman-teman ya semoga ini yang kamu rasakan memang dibekar ini gitu sih ya sebuah kondisi kehidupan yang kembali stabil kembali lancar dari segi ekonomi dan bahkan kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang tepat lah mungkin ya teman-teman karena kemarin-kemarin memang aku melihat itu hanya sekedar persinggahan doang ya teman-teman banyak yang hanya sekedar kamu dijadikan hanya sebagai persinggahan doang sih ya tidak untuk selamanya maka ya bagi kamu teman-teman yang memiliki jodhia kuyo kamu harus tetap optimis juga ya sebenarnya teman-teman ya kamu selalu positif thinking anggap saja bahwasannya memang hubungan tersebut ya ataupun dia itu bukanlah jodoh kamu gitu sih teman-teman ya ketika kamu selalu saja berpositif thinking ya terhadap apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu kemarin teman-teman maka itu tadi hal-hal positif lah yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ya dan semoga ya teman-teman kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasang hidup amin ya oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang pdkt ataupun sedang dekat dengan seseorang dan disini ada queen of swords ya teman-teman ataupun ratu pedang nih nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo oke yang saat ini sedang pdkt ataupun dekat dengan seseorang ratu pedang ini muncul ya teman-teman ini adalah sebuah katu ya sebenarnya si energinya cukup positif kenapa aku katakan demikian karena disini bakal ada sebuah perubahan-perubahan positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu loh teman-teman perubahan-perubahan positif di dalam hal apa ya bisa jadi terkait dengan kondisi ekonomi kamu dan bisa jadi ini mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya yang dimana kedekatan kamu dengan seseorang ini termasuk beruntung banget ya seseorang yang dekat dengan kamu dia orang yang cukup berkomitan loh ketika menjadi sebuah hubungan asmara ya dan dia berusaha untuk terus gitu loh teman-teman ya meyakinkan kamu bahwasannya memang dia itu ingin serius dengan kamu sih mungkin seperti itu ya teman-teman oke kemudian pada kartu yang ketiga nah disini ada justice sebagai naji penutup ya terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman leo yang sedang pilih kata tumun dekat dengan seseorang justice adalah sebuah kartu keseimbangan kestabilan kemenangan dan keadilan teman-teman ya sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang ini cukup nyata banget ya teman-teman inilah sebuah bentuk keadilan yang Tuhan akan berikan kepada kamu yang dimana jika kemarin kamu ya menjalin sebuah hubungan asmara dan selalu gagal berakhir dengan kekecewaan dan sakit hati maka kali ini ya seseorang yang dekat dengan kamu yaitu adalah takdir baik yang mungkin Tuhan kirimkan untuk kamu teman-teman oke next kita akan melihat nih teman-teman ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman leo di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar oke teman-teman ya pada kesempatan kali ini dan aku akan langsung ngambil 3 tanggal lahir sekaligus nah yang pertama disini ada tanggal 25 14 18 26 28 kemudian ada tanggal 24 kemudian tanggal 31 16 tanggal 8 dan yang terakhir disini ada tanggal 29 21 dan tanggal 22 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia keleo di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati